Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim alaihi wa ala alih Yang terhormat Bapak Ibu Guru Madrasah Tanawiyah Negeri 1 Bogor, Kota Bogor Khususnya Guru Sejarah Kebudayaan Islam yakni Amirullah SPDI dan teman-teman sekalian Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nurlita Mailani, Raifan Pasagustani Rania Hafiz Raja Refano Al-Fahrizi dan Rania Shifa Di sini saya dan teman-teman saya akan membahas tentang peran tokoh penyebar Islam di Indonesia yaitu Sheikh Muhammad Arshad Al-Banjari Peran tokoh penyebar Islam di Indonesia Sheikh Muhammad Arshad Al-Banjari Sheikh Muhammad Arshad Al-Banjari lahir di Lok Gabang, Martapura, Kalimantan Selatan pada tanggal 19 Maret tahun 1710 Masehi Beliau lahir dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah Setelah wafat beliau dikenal dengan sebutan Datuk Kalampayan karena dimakamkan di desa Kalampayan Ia telah meninggal sejak 1812 Masehi Silam dan ia meninggalkan banyak jejak dalam bentuk karya tulis di bidang keagamaan Ketika masih kanak-kanak beliau diadopsi oleh Sultan Tahlilullah untuk dididik secara tuntas Bahkan beliau dikirim ke Mekah dan Madinah untuk belajar di sana selama lebih kurang 30 tahun Sebelum berangkat ke Tanah Suci beliau dinikahkan dengan seorang putri yang bernama Bajud sebagai sarana untuk mengikat perasaan dengan keluarga di tanah air Di antara gurunya yang sangat berpengaruh adalah Sheikh Al-Taylah yang pernah memberikan izin kepada Muhammad Arshad Al-Banjari untuk mengajar dan memberi fatwa di Masjidil Haram Selama belajar di Tanah Suci ia berteman dengan para ulama di antaranya sebagai berikut A. Sheikh Abdul Samad Al-Palimbani B. Abdul Wahab Bugis dari Makassar yang kemudian menjadi menantunya dinikahkan dengan Syarifah binti Muhammad Arshad Al-Banjari C. Sheikh Abdul Rahman Masri dari Jakarta Langkah pertama yang dilakukan yang dilakukan Syekh Muhammad Arshad Al-Banjari sekembalinya dari belajar di tanah suci adalah membina kader-kader ulama ia meminta kepada Sultan Tanjidillah sebidang tanah yang tadinya masih berupa hutan belukar pemberian Sultan Tahmid Allah penguasa Kesultanan Banjar saat itu Sheikh Arshad menyulap tanah tersebut menjadi sebuah perkampungan yang di dalamnya terdapat rumah tempat pengajian perpustakaan dan asrama bagi para santri berkat perjuangan keras beliau dengan dibantu menantunya akhirnya pusat pendidikan tersebut ramai dikunjungi para santri dari berbagai daerah tempat tersebut hingga saat ini dikenal dengan nama kampung dalam pagar sebab para santri yang belajar dilarang meninggalkan tempat tersebut tanpa izin disitulah diselenggarakan sebuah model pendidikan yang mengintegrasikan sarana dan prasarana belajar dalam satu tempat yang mirip dengan model pesantren gagasan Sheikh Mohammed Arshad ini merupakan model baru yang belum ada sebelumnya dalam sejarah Islam di Kalimantan masa itu pesantren yang dibangun di luar kota Martapura ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses belajar mengajar para santri selain berfungsi sebagai pusat keagamaan di tempat ini juga diadakan pusat pertanian Sheikh Mohammed Arshad bersama beberapa guru dan muridnya mengolah petanah di lingkungan itu menjadi saw yang produktif dan kebun sayur serta membangun sistem irigasi untuk mengairi lahan pertanian tidak sebatas membangun sistem pendidikan model pesantren Sheikh Mohammed Arshad juga aktif berdakwah kepada masyarakat umum dari perkotaan hingga daerah terpencil kegiatan itu pada akhirnya membentuk perilaku religi masyarakat kondisi ini menumbuhkan kesadaran untuk menambah pengetahuan agama dalam masyarakat dalam menyampaikan ilmunya Sheikh Mohammed Arshad sedikitnya punya tiga metode tiga metode itu satu sama lain saling menunjang selain dengan cara bilhal yakni keteladanan yang direfleksikan dalam tingkah laku gerak gerik dan tutur kata sehari-hari yang disaksikan langsung oleh murid-muridnya Sheikh Mohammed Arshad juga memberikan pengajaran dengan cara bilisan dan bilkitabah metode bilisan dengan mengadakan pengajaran dan pengajian yang bisa disaksikan dan diikuti siapa saja baik keluarga kerabat sahabat maupun handai taulan sedangkan metode bilkitabah menggunakan bakatnya di bidang tulis-menulis dari bakat tulis-menulisnya lahir kitab-kitab yang menjadi pegangan umat kitab-kitab itulah yang ia tinggal setelah Sheikh Mohammed Arshad tutup usia pada 1812 di usia 105 tahun karya-karyanya antara lain Sabilal Muhtadin Tufatul Lujibin Al-Kawlul Muhtasar disamping kitab Usuluddin Kitab Tasawuf Kitab Nikah Kitab Farait dan Kitab Hasyiah Fatul Jawat karyanya paling monumental adalah Kitab Sabilal Muhtadin Jalan Orang yang mendapat petunjuk yang kemahsyurannya tidak sebatas di daerah Kalimantan dan Nusantara tapi juga sampai ke Malaysia Brunei dan Patani atau Thailand Selatan Syaih Syaih Muhammad Arsyad Al-Bajari juga mendapat julukan sebagai Matahari Agama dari Banjar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan Mohon maaf apabila ada penulisan atau perkataan yang kurang berkenan Sekian dari kelompok kami Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allah Bumasul Yang Terhormat Para Guru Merdasar Senawian Negeri Satu Bogor Kota Bogor Khususnya Guru Sejarah Kebudayaan Islam Abil Amir Wawah SPDI Kami kelompok 6 yang beranggotakan Rizmah Waiyuhandranti Salwa Ilmu Sahara Sekar Ayu Natasha dan Sofatu Nida Kebahasan kali ini yaitu Peran Tokoh Penyebar Islam di Indonesia Syekh Muhammad Arsyad bin Abdillah bin Abdurrahman Al-Banjari atau yang lebih dikenal dengan nama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang lahir di Kota Banjar Kalimantan Selatan Wafatnya pada tanggal 3 Oktober 1812 pada umur 102 tahun Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah ulama fikih Mazhar Syafi'i yang berasal dari Kota Martapura atau Kesultanan Banjar Beli juga adalah pengarang kitab Sabirah yang menjadi banyak rujukan bagi para peneluk agama Islam di Asia Tenggara Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah pelopor pengajaran hukum Islam di Kalimantan Selatan ia sempat menentuk ilmu-ilmu agama Islam di Mekah sekembalinya ke kampung halaman hal pertama yang dikerjakannya adalah membuka tempat pengajian bernama Dalam Pagar kisah tempat pengajian ini diuraikan dalam buku seri pertama intelektual pesantren mulanya tulis buku itu lokasi ini berupa semidang tanah kosong yang masih berupa hutan belukar pemberian Sultan Taminulog penguasa Kesultanan Banjar saat itu Syekh Arsyad menyelat tanah tersebut menjadi sebuah perkampungan yang didalamnya terdapat rumah tempat pengajian perpuskakaan dan asrama para santri pesantren yang dibangun di luar kota Martapura ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses belajar-mengajar para santri selain berfungsi sebagai pusat keagamaan di tempat ini juga dijadikan pusat pertanian Syekh Muhammad Arsyad bersama guru-guru dan para murid mengolah tanah di lingkungan itu menjadi sawah yang produktif dan kebun salir serta membangun sistem irigasi untuk melahiri lahan pertanian Syekh Muhammad Arsyad juga aktif berdakwa kepada masyarakat umum dari perkotaan hingga daerah terpencil kegiatan itu pada akhirnya membentuk perilaku religi masyarakat kondisi ini menumbuhkan kesadaran dan menambah pengetahuan agama di dalam kemasyarakatan dalam menyampaikan ilmunya Syekh Muhammad Arsyad sedikitnya punya tiga metode ketiga metode itu satu sama lain saling munjang yakni keteladanan yang direflesikan di dalam tingkah laku gerak kerik dan tutur kata sehari-hari yang disaksikan langsung oleh murid-muridnya Syekh Muhammad Arsyad juga memberikan pelajaran dengan cara dilisan yang dua kitabah dari bakat tulis menulisnya lahirlah kitab-kitab yang menjadi pegangan umat kitab-kitab itulah yang ia tinggal setelah Syekh Muhammad Arsyad tutup usia pada 1812 mesehi di usia 105 tahun karya-karyanya antara lain Sabila Muhtadin Tufatul Jibi'in Al-Kaulul Muhtasyar disamping kitab Usyuludin kitab Tasya'uf kitab Nikah kitab Farait dan kitab Hasiyah Fatul Jawad karyanya yang paling monumental adalah kitab Sabila Muhtadin yang kemasyurannya tidak sebatasi daerah Kalimantan dan Nusantara tapi juga sampai ke Malaysia Brunei dan Patani di Thailand Selatan Syekh Arsyad aktif melakukan penyebaran agama Islam di Kalimantan tak hanya dalam bidang pendidikan dengan mendirikan pesantren lengkap sarana dan persarananya termasuk sistem pertanian untuk menopang kehidupan para santrinya tapi juga berda'wah dengan mengadakan pengajian baik di kalangan istana maupun masyarakat kelas bawah Lebih dari 40 tahun Syekh Arsyad melakukan penyebaran Islam di daerah kelahirannya yaitu Kalimantan dia meninggal pada 1812 Masehi di umur 102 tahun sebelum mafat dia sempat berwasiat agar jasadnya dikebumikan di Kalampayan bila sungai dapat dilayari atau di Karang Tengah tempat istrinya bujat dimakamkan bila sungai tidak bisa dilayari di Tanah Suci Arsyad memperdalam ilmu agama namanya terkenal di Mekah karena kekuasaan ilmu yang dimiliki terutama ilmu Kiroat ia bahkan mengarang kitab Kiroat 14 yang bersumber dari Imam Shatibi uniknya setiap jus kitab tersebut dilengkapi dengan kaligrafi khas Banjar selama belajar di Mekah dan Madinah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari belajar bersama tiga orang Indonesia lainnya Syekh Abdul Somad Al-Palembani dari Palembang Syekh Abdul Wahab dari Bugis dan Syekh Abdul Rahman Mesri dari Betawi mereka berempat dikenal dengan empat serangkai dari Tanah Jawi yang sama-sama menuntut ilmu di Al-Haramain Al-Sharifin belakangan Syekh Abdul Wahab Bugis menjadi menentunya karena menikah dengan anak pertama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Setelah lebih dari 30 tahun menuntut ilmu timbul hasilnya untuk kembali ke kampung halaman sebelum sampai di tanah kelahirannya Syekh Arsyad di Jakarta sebelum kembali ke Kalimantan sekian presentasi dari kelompok kami mohon maaf bila banyak kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikah selamat menikah selamat menikah selamat menikah selamat menikah selamat menikah